bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo 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 teman teman dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat amin oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara penyerbukan buatan atau polinasi agar calon buah semangka tidak rontok menghasilkan buah yang maksimal seperti apa caranya jangan di skip biar tidak gagal paham langsung saja kita petik bunga jantan semangka kuning berbiji pilih yang sehat yang banyak tubuhnya ini yang banyak tubuhnya ini cepat okey jangan sampai salah ambil ya teman teman Ini bunga petina Calon buah Tampil yang tidak ada benjolannya Pilih bunga yang besar-besar Biar mudah panggil bunganya Sebuknya banyak Yang sehat Jangan yang layu Jangan yang busuk Jangan jodoh Ap muscles Jangan yang ubah Jangan yang paling Jangan yang layu Jangan yang layu Jangan yang layu Jangan layu ini adalah bunga jantan semangka kuning berpici untuk mempermudah proses polinasi atau penyerbukan kita kelopak bunganya satu bunga jantan dapat digunakan untuk tiga kali penyerbukan mari kita cari bunga petina atau calon buah semangka merah serbuk sarinya kita koleskan ke kepala putihnya ini sampai rata kalau sudah seperti ini kita cari lagi penyerbukan dilakukan pada usia 30 hari setelah pindah tanam pilih calon buahnya yang besar seperti ini satu jari di oles-oles sampai rata biar hasilnya maksimal satu bunga bisa digunakan untuk dua sampai tiga kali penyerbukan teman-teman disesuaikan dengan serbuknya ini ya kalau masih ada terus kalau tidak kita ganti ini bunga jantan semangka kuning berpici kita buang dulu kelopak bunganya untuk mempermudah penyerbukan penyerbukan dilakukan pada waktu pukul 7 pagi sampai dengan pukul 11 atau sampai kelopak bunganya pada menguncuk manfaat polinasi atau penyerbukan buatan kemudian agar calon buah tidak rontok atau jatuh kemudian untuk mempercepat pembesaran buah dan agar buahnya berbobot nah ini teman-teman hasilnya seperti ini setelah penyerbukan selama 4 kali pertemuan 5 kali pertemuan ini ya kalau jadi seperti ini kelopak bunga betinanya mengering teman-teman nanti akan lepas ini sudah pasti jadi teman-teman bisa besar ini ada lagi nah ini yang baru 2 kali sudah seperti ini jadi kalau mau penyerbukan buatan itu buah calon buahnya ya teman-teman ya itu harus yang besar nih seperti ini ini udah mau menguncuk udah mau jadi caranya caranya sangat mudah kita cari calon buah ini yang besar ya kita oles-oles sampai rata dan hasilnya maksimal dan hasilnya maksimal ini udah jadi nih yes ini udah besar nah seperti itu ya teman-teman oke terima kasih yang sudah menonton tayangan ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa di like komen share dan subscribe apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya cukup sekian wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap